Kalau aku itu aslinya pemalang, asli pemalang, terus menikah sama orang Tegal, terus saya ikut suami dan menetap di Tegal. Halo, nama saya Dewi Maya, saya biasa dipanggil Maya. Alamat saya di Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya keseharian biasa sebagai ibu rumah tangga dan menjadi agen Club Beauty di Kabupaten Tegal. Toko tutup jam 5 sore, tapi kalau misal nanti emang ada yang mau ke toko, biasanya diundur sih. Kayak misal, aku misalnya datangnya kayak sebelum mahrib, kalau misalnya masih setengah jam, satu jam, masih kita tungguin. Tapi kalau lama, ya kita tutup gitu. Nah, nanti setelah itu, toko tutup tuh nggak langsung beres. Kita tuh juga beresin kerjaan yang kayak misal orderan yang di online yang belum dipaketin yang mana, milih-milih. Terus juga ada barang datang, kita juga nyatetin barangnya datangnya sesuai apa nggak, kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sih ini, keluarga yang sangat sederhana, ya dibilang ini ya, kayak kurang mampu gitu. Orang tua masih ada, ibu aja, bapaknya udah nggak, karena sakit. Itu udah lama banget, ya udah lama banget. Kalau dibilang sangat kehilangan sih waktu pas nggak adanya sih nggak, ini karena mungkin waktu SD-nya tuh belum tahu ya. Jadi kayak ya masa bodoh gitu, ngerasa kayak, ngerasa iri ya, ngerasa iri nggak punya bapak tuh semenjak SMP. Kayak SMP kan kalau kayak ada penerimaan rapot atau apa, cara-cara kan banyakan kan bapak-bapaknya gitu. Nah aku, aku sendiri nih, karena buddha itu kan juga petani gitu kan, ngelola petani, terus juga nggak bisa ke sekolahan. Ya akhirnya sendiri gitu, ngomong sama gurunya apa adanya, emang dari keluarga nggak bisa ngambilin ini, jadi aku sendiri kayak gitu. Pekerjaan orangtuaku itu dari aku bayi sampai sekarang, sampai aku besar gitu ya, Dari aku bayi sampai aku SMA, itu kayak ART, asisten rumah tangga. Aku dititipin di rumah itu, dititipin sama buddha, dua saudara, mbak ada mbak satu, tinggalnya di Pemalang sana. Kalau ibu sekarang ini, kalau ini kan yang tinggal sama aku kan ibu mertua, kalau ibu kandungnya aku di Pemalang. Dulu waktu masih sekolah SMP, itu tuh kayak orang-orang tetangga dulu tuh bilangnya kayak udah nggak punya bapak kan, terus ibunya cuma sebagai ART, itu nggak bakalan bisa ngelanjatin sekolah gitu. Tapi Alhamdulillah ibuku bisa membuktikan meskipun pekerjaannya ART bisa menyekolahkan anak meskipun sampai SMA gitu. Yang penting udah bener-bener lulus membuktikan ke orang-orang yang ngomongin kayak hanya seorang ART bisa nyekolahnya sampai tamat. SMA itu kayak mustahil gitu loh, karena hidupnya di kampung kan ya, di kampung pelosok kayak gitu. Jadi kalau kayak ada yang ibunya cuma sebagai ART, cuma nyuciin baju gitu kan, itu nggak bakalan lah untuk hidup aja, untuk makan aja kan susah. Apalagi untuk kayak nyekolahin anak gitu. Jadi banyak yang ngomongin kayak gitu. Alhamdulillah udah bisa membuktikan lulus SMA, meskipun hanya lulus SMA, tapi Alhamdulillah sih. Berterima kasih banget sama ibu aku yang udah berjuang banget kayak mengusahakan anaknya biar pendidikannya bisa inilah, bisa maksimal gitu. Dari SD, kelas berapa ya? Lupa pokoknya dari SD. Setelah menikah, masa sulitnya itu ketika habis lahiran. Habis lahiran, selang dua bulan, itu kecelakaan di depan rumah pas nyebrang. Apa namanya? Itu tuh dulu mau pergi belanja sih. Dulu kan konteran, konter HP, aksesori sama toko kelontong gitu kan. Nah mau lebaran, biasanya kan emang aku stok barang banyak kan. Biasa kalau orang-orang mudi kan siapa tahu pada rame gitu kan. Nah itu lebaran kurang tiga hari, aku paginya jam 9 pagi tuh aku mau belanja sama suami. Naik montor. Nah baru mau nyebrang, kan jalannya depannya kan panturatu ya. Nah setelah mau nyebrang itu ditaprak dari belakang sama montor. Panter. Kenceng banget kan, akhirnya kecelakaan di situ. Terus dibawa ke IGD kan nggak bisa bangun tuh. Bener-bener sakit banget pinggangnya, nggak bisa bangun. Setelah itu bawa ke IGD, habis di ronsen ternyata emang hasilnya tulang ekornya retak gitu kan. Nah abis itu yang paling ini juga, yang paling kayak bikin nangis tuh dokternya udah pada cuti. Jadi bener-bener, ini gimana pengobatannya gitu kan. Akhirnya abis dari IGD itu dikasih obat anti nyeri. Setelah itu disarankan ke ini, ada salah satu yang perawat di situ bilang, ke ini aja ahli tulang itu udah. Itu juga sebetulnya dokter. Tapi karena udah pensiun, jadi dia buka sendiri, itu ahli tulang di situ. Kesokan harinya aku ke ahli tulang gitu. Untuk meminim rasa sakitnya lah gitu. Selama dokternya cuti bulan ini, lebaran. Baru mau jalan, baru nyebrang di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu kan kalau panturah kan ada dua jalur ya. Jalur kanan-kiri. Nah, begitu aku di tengah-tengah, kirain tuh udah, apa namanya, udah sepikan, gak ada montur lagi. Aku mau langsung nyebrang aja. Ternyata dari belakang ada montur ngeput gitu. Akhirnya kena di situ. Suami lecet-lecet. Kalau suami lecet-lecet yang parah aku. Emang dari segi ini, dari segi luka di luar, aku gak terlalu parah ya. Cuman lecet, cuman ini yang kena langsung ke tulang ekornya. Itu juga posisinya aku tuh habis lahiran sesat dua bulan loh mbak. Jadi kayak bener-bener aku takut ini kan, jahitannya belum ini kan, belum kenceng kan. Terus dicek-cek di IGD, habis itu alhamdulillah aman. Meskipun ini apa, kayak buat jalan belum bisa. Tapi semuanya aman, yang di luar hanya lecet-lecet. Udah mau lebaran, terus dokternya juga cuti. Terus ditanyain, kira-kira habis lebaran haples berapa dokternya ada? Belum tau pasti kayak gitu. Jadi bener-bener kacau banget pas itu. Karena apa ya, kayak punya anak dua bulan yang harusnya bisa kayak menyusui. Terus juga bisa ngajak kayak jalan-jalan sore depan rumah. Itu tuh gak bisa, gak bisa ngendong. Kayak aku mau nyusuin aja tuh bayinya di ini, diangkatin. Terus taruh di pampuanku. Terus kalau aku pas posisinya lagi tidur, kalau aku mau bangun, itu di ini tarikin. Karena gak bisa bener-bener kayak setengah lumpuh itu lho mbak. Gak bisa jalan, gitu. Kalau masa pemulihannya itu setengah tahun tuh masih kerasa. Setengah tahun masih kerasa. Terus dokternya juga nyaranin, ini jangan sering, kalau bisa jangan naik montore. Kayak pergi-pergi kalau bisa naiknya mobil dulu. Sampai ini tulang ekornya bener-bener pulih. Kalau naik montore kan takutnya ada jalan yang rusak kan, itu kerasa banget. Nah, itu yang ditakutkan itu. Makanya kalau bisa gak usah pergi-pergi dulu. Tapi kalau memang terpaksa perginya, ya itu jangan pakai montore. Kalau saat ini sembuh total, ya mungkin dibilang belum 100 persen ya. Karena kalau kecapean sendiri masih kerasa. Masih kerasa sakit. Setelah kecelakaan itu kayak trauma itu mbak. Gak berani naik montore sendiri. Ya trauma. Sama, sampai sekarang trauma. Makanya kan alhamdulillah banget punya suami yang siap gitu loh. Jadi aku minta tolong diantar ke sini, ya ayo gitu. Mau minta diantar kemana, ya ayo. Selalu siap gitu loh. Jadi bener-bener alhamdulillah. Masih kenikmatan yang luar biasa. Udah nikmatnya habis sesar kan ya. Udah nikmatnya habis sesar kayak gimana. Ditambah lagi baru dua bulan. Kenikmatan tulang ekornya retak kan. Sampai kayak setengah lumpuh itu gak bisa jalan. Gak bisa gerak kanan kiri. Jadi bener-bener nikmatnya luar biasa. Bisa disebut gitu ya. Alhamdulillah punya suami yang pemikirannya sangat dewasa. Bisa ngomong. Kayak misal kayak emang ini salah ya. Dikasih tau salah. Kayak gitu. Terus kalau kayak pas lagi sakit ya juga. Ini ngumat banget. Kayak gitu. Jadi bener-bener bersyukur lah. Dengan kondisi yang saat ini. Ya buat suamiku. Terima kasih banyak. Selama ini udah ngerima kondisi aku sama keluarga aku. Apa adanya. Terima kasih udah mimbing aku dari yang. Apa namanya. Kayak misal aku ada salah. Apa emang itu salah. Enggak dikasih tau. Enggak kayak. Langsung parah itu. Enggak pasti dia ngasih tau. Pokoknya terima kasih. Udah menyayangi. Sepenuh hati. Udah mau nerima apa adanya. Udah mau jadi suami yang terbaik. Pokoknya terima kasih. I love you. Ya Masya Allah dari. Yang kayak. Apa ya. Awal bisnis GP ya. Dari minta model ke suami. Yang kayak. Apa namanya. Kayak dia juga punya usaha. Tapi. Dia mendukung usahanya aku. Kayak gitu loh. Dari nol banget. Nampak sekarang. Nampak kayak aku butuh apa. Mau kemana. Selalu siap untuk nganterin. Mau butuh barang. Hari ini harus diambil. Ya ayo siap diambil. Kayak gitu mbak. Bener-bener. Pokoknya. Kayak selalu siap. Kalau aku minta tolong itu selalu siap. Gitu mbak. Buat. Mama. Atau si makku. Pokoknya terima kasih. Selama aku. Bayi udah. Merantau. Rela gak ngurusin aku. Tapi demi nyari uang. Untuk masa depannya aku. Untuk sekolahnya aku. Dan Alhamdulillah bisa sampai sekarang. Terima kasih mbak. I love you. Penting banget kalau gak ada suami sama ibu mertua aku juga super-super siaga banget. Selama itu yang kayak misal nyiapin semua kayak kebutuhan bayi. Nyiapin kayak makan, masak, apa itu. Bener-bener ibu mertua. Punya ibu mertua juga lumayan. Ini bukan lumayan lagi sih ya. Super. Super kayak ibu kandung sendiri. Untuk ibu mertua aku. Terima kasih banyak. Udah yang super-duper baik banget. Kayak anak kandungnya sendiri. Kayak yang dimana di luar sana tuh banyak yang ngomong. Kalau ibu mertua tuh kayak gini-gini-gini banyak yang gak baik. Tapi Alhamdulillah selama aku tinggal bareng ibu mertua. Bener-bener kayak ibu kandung sendiri. Bener-bener gak ada bedanya. Gak ada bedanya itu mantu itu anak itu gak ada. Jadi bener-bener terima kasih banget. Kayak misal aku lagi pingin makan apa. Terus aku gak bisa masak. Ya Alhamdulillah ibu bisa masakin aku. Terus juga bisa jagain anak aku juga. Pokoknya Alhamdulillah. Terima kasih bu. Kalau aku pakai dulu sih mbak. Pakai produknya GB itu. Tau karena Alhamdulillah aku kenal ownernya. Owner Budesi kan. Itu aku kenal. Aku lihat di Facebooknya Budesi. Itu tuh kok kayak bagus gitu. Terus juga aman untuk ibu mil sama ibu sui. Waktu itu kan aku masih menyusui tuh. Kalau zaman dulu tuh nyari produk yang aman untuk ibu menyusui. Ibu hamil kan sangat-sangat susah ya dulu ya. Kebanyakan kan ini apa namanya etiket biru gitu kan. Kalau dulu. Dulu kenalnya itu di ini. Apa namanya? Di toko, toko konter, konter. Konter HP kerja sama. Dulu tuh Budesi karyawan biasa sama. Sama kayak aku biasa. Dulu tuh konternya juga lumayan besar. Krusir kayak gitu kan. Ada admin, ada frontliner kayak gitu kan. Aku di frontliner, Budesi di admin gitu. Itu kenalnya disitu tahun 2000 berapa ya? 2012 atau 2000 berapa itu. Nyampe Budesi keluar dari kerjaan. Terus Budesi gak tau kerja di mana lagi. Terus udah lost contact. Lost contact. Terus tau-taunya dia mau nikah nih. Dia ngasih undangan. Ngasih undangan. Aku mau nikah nih. Dateng ya. Nah itu setelah dateng. Ternyata sekarang itu udah usaha sendiri. Yang kayak krim-krim gitu. Nah itu dari situ. Kontek-kontekan lagi itu setelah menikah. Dapat undangan nikah gitu. Kutu di ini. Dikasih tau sama ownernya Jibi, Budesi. Itu pernah ngomong. Mbak, kamu tuh kalau. Apa namanya? Kalau ada yang gak paham. Tentang apa aja. Itu coba yuk. Kamu buka di Google. Atau gak di YouTube. Itu disitu sumber. Jawabannya pasti ada. Dan aku nyampe sekarang pun masih inget kata-kata itu. Pokoknya kata-kata kalau kamu gak tau. Itu nyari di Google atau gak di YouTube. Itu mesti ada jawabannya. Nah ternyata beneran. Kayak misal dari marketplace gitu kan. Yang awalnya gak tau sama sekali kan. Yang cuma taunya belanja. Check out, check out. Sekarang bisa belajar jualan. Itu dari YouTube. Terus Shopee juga dari YouTube. Terus TikTok juga dari YouTube. Semuanya itu dari YouTube. Kayak awal-awalnya cara-caranya. Itu kan disitu ada tutorial-tutorial. Nah aku kayak gitu kayak HP 1 buat praktek. Yang HP 1 buat nonton YouTube gitu. Jadi langsung nih kayak ini apa. Aku post, aku praktekin. Aku post, aku praktekin. Kayak gitu caranya. Kalau gak kayak gitu gak bakalan bisa. Harus bener-bener kitanya yang nyari-nyari tau. Kayak kita itu harus haus ilmu gitu. Kalau kita apa namanya haus ilmu. Pastinya tuh kayak kepo pingin ini-pingin otomatis kan. Ah gimana ya caranya ya. Kayak kenalan orang yang pinter aja. Kadang gak ada. Terus dibilang ada ya. Kadang gak mau ngasih tau kan. Nah itu cara satu-satunya paling mengandalkan bah Google sama YouTube gitu. Itu sumber ilmu banget gitu. Untuk Budesi terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan. Sama ini kesempatan buat jadi mitra GB juga. Terima kasih. Berkat apa namanya. Berkat produk GB. Jadi aku bisa memujudkan apa yang kayak aku inginkan. Tanpa uang minta ke suami gitu. Bisa beli apapun kayak yang. Apa ya. Oh ya bisa beli apa aja sendirilah. Tanpa harus meminta uang suami lagi gitu. Berkat jualan GB. Gitu. Terima kasih. Satu karena dari awal aku pakai tuh cocok dan bagus di aku. Terus banyak orang yang minat kan kenapa enggak gitu. Itu kan kesempatan emas kan. Kayak aku sendiri cocok. Terus udah membuktikan sendiri produknya aman. Sedangkan aku waktu itu bener-bener masih menyusui loh mbak. Anak belum ada satu tahun. Anak belum satu tahun aku berani pakai krim-kriman kayak gitu kan. Dulu kayak gimana gitu kan. Nah itu aku pakai tuh. Apa namanya. Pakai langsung paket gold. Karena kulit aku dulu tuh terbilang normal ya. Enggak. Tapi aku pingin cepat cerah gitu loh mbak. Kayak. Pingin glow up secara cepat gitu. Aku pilih yang paket gold. Nah pilih paket gold. Setelah aku pakai. Emang perubahannya emang enggak. Kayak seminggu dua minggu langsung berubah jadi putih. Cerah glowing itu enggak. Itu tuh bertahap kayak habis satu paket itu tuh baru mulai ini kelihatan. Padahal udah satu paket itu yang paket gold. Itu baru apa. Mulai kelihatan cerah. Nah setelah udah aku repeat order lagi. Nah repeat order lagi. Aku bilang nih sama ini ibu bosnya. Bos kalau apa namanya. Misal aku udah pakai kok aku cocok. Hasilnya udah bagus. Nanti ada temenku yang mau beli. Aku mau gabung jadi member ya. Aku bilang gitu. Iya bisa nanti bisa ini aja apa namanya. Bisa WA aja. Dulu itu apa ya. Dulu ya WA sih ya. Dulu WA. WA aja setelah udah. Apa namanya. Setelah udah kan aku pakai cocok. Terus juga aku promosiin lewat Facebook juga. Zaman dulu kan masih ininya kan Facebook ya. Terpacu sama Facebook. Aku posting-posting di Facebook. Setelah itu banyak yang minat. Habis itu karena apa namanya. Untuk pemula kan ini ya. Kayak untuk modalnya juga kan masih susah gitu kan. Akhirnya aku ini. Tak pesenin. Iya tapi gak bisa langsung reti barangnya. Iya nanti ya. Nanti ya aku kumpulin dulu. Oh tampung. Nah kalau udah ada 2-3 orang. Nah itu baru aku ngomong. Aku mau gabung jadi member. Nah dulu. Dulu banget 2018. Itu member. Itu 1 juta. Satu gabung member. Syaratnya 1 juta nih. Nah setelah jatuh 1 juta. Udah dapet harga member. Bisa open reseller sama open customer. Nah setelah itu aku ngomong sama suami. Minta bantuan. Nah ini aku mau ini. Apa namanya. Mau nyoba jualan skincare. Modalnya 1 juta. Alhamdulillah mendukung. Dikasih. Alhamdulillah. Selang ini setengah tahun. Kalau gak salah ya. Ternyata ada ini. Kesempatan untuk jadi agen. Nah kesempatan jadi agen itu. Untuk pendaftarannya naik lagi. Dulu tuh 15 juta. Sebagai agen 2019. Pertengahan 2019. Itu sebagai agen 15 juta. Apa namanya. Tapi alhamdulillah selama ini. Selama aku jadi member. Uangnya tuh bener-bener utuh. Kayak. Hasilnya. Hasil penjualan dari. Member itu. Aku kumpulin. Aku tabung. Untuk. Kayak biar memperbanyak stok itu loh mbak. Kayak yang tadinya. Awal belanja hanya bisa 1 juta. Nanti bisa nyampe 2 juta. 3 juta. Kayak gitu sih mbak. Biar stoknya banyak. Biar gak. Bulak-balik. Ini kan. Ngambil krimnya kan. Gitu. Punya stok. Nah itu selama setengah tahun. Lebih dikit. Kalau gak salah tuh. Alhamdulillah. Bisa yang kayak uang 1 juta. Bisa jadi 15 juta. Nah setelah itu. Aku daftar akhirnya 15 juta. Nah sampai sekarang. Kalau kayak. Untuk keseharian kan. Dapat catah dari suami. Dapat catah dari suami. Terus kalau kayak. Untuk lain-lain keperluan rumah. Atau apa. Emang itu udah ada jatat. Jadi. Hasil aku jualan tuh. Biar utuh gitu. Biar jadi tabungannya aku. Aku dulu kayak gitu. Biar tabungannya aku aja. Jadi siapa tau. Nanti ada emang. Butuh dana darurat. Juga bisa ambil dari situ. Kayak gitu. Dan. Alhamdulillahnya juga. Pas itu. Ada kesempatan untuk jadi agen. Kan. Pas banget kan. Udah ada uang. Terus juga. Ada kesempatan. Akhirnya. Nyoba jadi agen. Pas awal-awal. Emang. Dulu kan. Ini ya. Apa namanya. Kayak GB tuh. Aku gabung. Itu GB tuh masih kayak. Babat alas istilahnya mbak. Kayak memperkenalkan gitu loh. Memperkenalkan ke orang-orang. Kalau produk GB tuh. Aman loh. Untuk bumil. Untuk busui. Karena aku sendiri pake gitu. Makanya banyak minatnya gitu. Karena emang itu produknya aman. Untuk ibu hamil. Dan ibu menyusui. Terus aku sendiri juga pake. Nggak yang kayak cuman jualan aja. Aku sendiri pake. Cocok. Wajahku juga alhamdulillah. Semakin membaik kan. Akhirnya ini. Kayak orang-orang pada percaya. Karena ini ada test-test-test realnya. Kalau hasilnya udah banyak banget mbak. Nggak bisa dihitungin satu persatu. Karena emang perkembangan penjualan GB-nya kan. Semakin kisnis. Semakin bagus. Jadi keuntungannya juga semakin bagus. Dan alhamdulillahnya bisa. Salah satunya yang udah nyata banget. Bisa rehab rumah. Dari yang rumah tua. Jadi alhamdulillah lebih ini. Lebih nyaman. Terus bisa rehab toko. Upgrade mobil. Dan bisa kayak waktu suami penjualannya lagi down gitu. Kita bisa ini apa? Bantu. Saling menutup gitu lho mbak. Saling menutup gitu lho mbak. Senengnya jualan GB itu. dari segi produk emang udah bagus kan terus ditambah lagi untuk dari segi harga, harganya stabil jadi gak ada yang bisa jual harga murah atau harga terlalu mahal itu udah harga patent dari pusat jadi udah apa namanya gak bersaing itu harganya, itu sebenarnya disitu kedua juga keuntungannya lumayan besar, dari produknya berkualitas tapi harga terjangkau gitu kan banyak nih kayak di luar sana banyak yang jualan yang harganya mahal-mahal tapi ternyata krimnya biasa-biasa aja nah di Jibi tuh udah kualitasnya bagus tapi harganya terjangkau gitu kalau susahnya dulu waktu awal-awal aja babat alas istilahnya, kayak memperkenalkan produknya Jibi kan di daerah Tegal kayak gitu dan yang sekitarnya itu tuh kayak emang lumayan susah ya gak yang orang tahu ini produk Jibi kayak gini-gini tuh gak, itu harus dikasih edukasi kan, ini produknya Jibi tuh ada berapa paket kayak paketnya tuh macem-macem kayak kalau kalian kulitnya jerawat ya pakai-paket akne, terus kulit tusan pakainya paket ini, kayak gitu lebih kayak apa ya susah ke, ngedukasi ke customer sih gitu, itu tuh kalau kayak komentar negatif itu pasti ada ya kayak mungkin karena persaingan sih ya itu ya dibilang produknya Jibi abal-abal, kayak gitu produk gak bagus, terus juga gak bisa dipakai jangka panjang atau apa, kayak gitu tapi kan semakin kesini semakin kayak meyakinkan meyakinkan ke si buyer-nya, customer-nya itu biar bener-bener dia itu gimana dia tahu kualitasnya kalau gak pakai gitu loh karena kalau aku sendiri yang pakai ngomong aja gak percaya kan ya kadang dikasih tester ini gak usah bayar gratis bayarnya kalau repeat order kalau memang gak bagus ya gak usah order gak apa-apa tapi kalau memang bagus repeat order gitu jadi ngasih ini dulu apa, sample awal-awal jualan omset bagus sih mungkin pas ini apa namanya kayak sebulan dua bulan pertama memang susah kan tapi setelah memperkenalkan banyak yang tahu banyak yang tahu produknya Jibi Alhamdulillah mulai ini omsetnya mulai kalau gak stabil ya naik gitu omset pertama sebulan itu berapa ya itu mungkin satu setengah nyampe dua juta awal-awal jualan loh ya kayak aku dulu jadi member itu dua nyampe dua nyampe dua setengah itu kayak kalau gak salah oh kalau sekarang gak bisa nih bisa disebut em-em-an mungkin ya bersyukur banget yang tadinya kayak satu bulan hanya bisa belanja satu juta kalau sekarang bisa ratusan satu bulan loh ya kalau di akumulasi satu tahun ya tahu segini lah berapa enggak sih enggak nyampe soalnya dulu tuh kayak iseng aja kayak aku biar gak jadi beban suami gitu loh kayak pengen punya penghasilan sendiri biar gak jadi beban suami aja nih biar gak cuman ngabis-ngabisin uang isbami gitu jadi pengen punya penghasilan sendiri itu iseng-iseng dulu kalau jalan Alhamdulillah kalau gak jalan ya gak apa-apa wis orang udah ada yang nanggung gitu kan tapi gak yang gak bisa sampai sebesar ini gitu bisa omsetnya kayak dulu sebulan satu sampai dua juta tuh kayak di ini kan kayak apa ya rekoso banget gitu loh mbak kayak gimana sih bahasannya kayak mbot-mpotan belum mas bikin mas bahasannya kalau dulu awal-awal bener-bener susah payah ya nyari customer mengedukasi kayak gini mengedukasi ke customer ke customer kayak gitu kan nah kalau sekarang tuh kayak tinggal nerima hasilnya itu loh mbak kayak orang udah banyak yang kenal GB jadi cuman tanyanya aku wajibnya kayak gini nih paketnya paket apa kayak gitu kalau dulu kan produk GB produk apa kayak gitu naik dulu kalau sekarang kan paling aku mukanya kayak gini nih paketnya yang paket apa nah itu lebih mudahnya kayak gitu sekarang apa ya harapannya ya semoga semoga menjadi diri sendiri lebih baik dan penjualan GB juga ini naik terus gitu kan biar bisa buka cabang atau terus juga bisa apa namanya nambah admin biar adminnya juga ada sendiri-sendiri jadi selama ini kan adminnya multi nih adminnya multi nah sekarang tuh ke depannya semoga punya admin bagiannya sendiri-sendiri gitu ya untuk reseller member yang lagi berjuang pokoknya kalian harus tetap semangat pokoknya jangan males posting sih jangan males posting di sosial media pokoknya kalian tuh harus memposting yang apa kalian jual jangan cuman di lewat story-story aja tapi kan kalian punya pastinya punya ini kan medsos kayak banyak lah kayak mungkin salah satunya yang lain ngetrend kan tiktok nah itu kalian bisa sering-sering atau sehari bikin minimal 2 atau 3 video disitu itu bener-bener menarik banget apalagi kalau kalian bisa atau mau mencoba live itu bener itu juga ini apa namanya bisa menarik customer-customer baru lewat live gitu semoga jadi semakin sukses terus juga berkembang lebih pesat lagi dikenal seluruh Indonesia bisa sampai ke pelosok luar Jawa kayak Papua Sumatra kayak gitu kan semoga GP ada program-program yang menarik lagi agar bisa ini mitra-mitranya tambah semangat gitu kan dan siapa tahu nanti ada tour bareng kan tour bareng mitra-mitra GP seluruh Indonesia dan itu kayaknya seru gitu loh itu aja sih harapannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati